Rapat pengamanan pemilu dipimpin langsung oleh Kapolda Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono. Rapat dihadiri oleh sejumlah unsur terkait seperti TNI, KPU, Bawaslu, dan sejumlah kepala daerah di Kalimantan Barat. Dalam rapat ini, Polda Kalbar memaparkan sejumlah pola pengamanan yang dikombinasikan bersama TNI. Polda Kalbar meyakini pelaksanaan pemilu baik Pilek dan Pilpres di Kalimantan Barat akan berjalan aman dan kondusif. Keyakinan Polda Kalbar mengacu pada Pilkada 2018 yang pelaksanaannya berjalan lancar meski tingkat kerawanan berada di tiga besar skala nasional. Polda Kalbar juga menjamin netralitas Polri di pemilu 2019 mendatang. Jaminan diberikan dengan memberikan sanksi tegas kepada anggotanya yang terbukti tidak netral. Polda Kalbar juga mengajak seluruh elemen masyarakat agar ikut membantu kepolisian dan TNI menjaga situasi kamtip mas hingga pemilu berakhir. Iksan Ginanjar, Kompas TV Pontianak